Semoga perjalanan kita dilancarkan dan diberi yang terbaik daripada leluhur kita. Dalam bergerak di nilai seni dan budaya, itu terus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Prinsip semangatnya adalah tetap menjaga kerukunan sesama anak bangsa. Pertunjukan dimanapun kan bisa. Saya kira itu ya, jadi ini sangat luar biasa, terima kasih banyak. Satu kata, keren. Hari kedua perayaan yang mahasuci Dewi Kuan Imposat, pihara yang sen bio dikunjungi para pejabat tinggi di kota Tangerang dan juga calon kepala daerah kota Tangerang serta calon wakil kepala daerah Provinsi Banten. Hal tersebut terlihat saat pelaksanaan turnamen Barong Saikap 2024, yang diikuti 15 kelompok peserta sejabodetabek. Ada pun pejabat yang hadir di antaranya Gatot Wibowo Ketua DPRD Kota Tangerang, anggota DPRD Kota Tangerang terpilih Feri Montana, Sugianto anggota DPRD Provinsi Banten, dan untuk calon kepala daerah yang hadir di antaranya Ade Sumardi. Bakal calon wakil gubernur Banten, Dr. Handes Haji Sahrudin, bakal calon wali kota Tangerang, Mariono, bakal calon wakil wali kota Tangerang, Camat Neglasari Andika Nugraha Krishnamurti, mewakili dinas kebudayaan kota Tangerang Sumangku Getar, tokoh masyarakat Haji Royani, tokoh politik PDI Perjuangan Henry Zain, serta ketua yayasan yang sen bio mardiah yang akrab di Sapa Mak Dede, didampingi para pengurus di antaranya Insinyur, Vincen Ang, Insinyur, Kartono, Tanwajajatan Perak, Lim Kimowe, Lim Kianseng dan Juryanto. Dalam sambutannya bakal calon wali kota Tangerang Haji Sahrudin, didampingi bakal calon wakil wali kota Mariono, sangat mengapresiasi dengan ada turnamen barongsai yang diselenggarakan vihara yang sen bio, di mana seni budaya barongsai kota Tangerang mendapatkan prestasi penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Itu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah negara dan kegiatan ini yang pertama bisa melestarikan seni budaya barongsai di kota Tangerang di mana barongsai kota Tangerang ini pernah menjadi juara dunia dan kemarin seandainya juga mendapat Piala Presiden Republik Indonesia. Luar biasa yang memang ini perlu kita lestalikan perlu kita untuk kembangkan. Terima kasih pada semua pihak yang terlibat. Ini hadir juga Pak Mariono, ini beliau juga mau ini apa mencalonkan kata wali kota, wali kota. katanya mau jadi wakil saya. Bener-bener, geng. Ya, saya juga bersyukur kemarin telah menjalankan tugas sebagai wakil wali kota gua beri wajir. Dan sekarang saya ditugaskan oleh pusat untuk mencalonkan wali kota. Mohon doanya, ini bukan kamarnya. Kepada media Ferry Montana menjelaskan, peserta Barongsai dalam kegiatan perayaan Sejid Dewi Kwan Imposat untuk tahun ini meningkat, sebanyak 15 peserta yang mengikuti Turnamen Barongsai Cup 2024 dari berbagai daerah. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini acara telah selesai. Acara kedua kita yaitu Turnamen Barongsai Cup 2024 di biara Yaksendio yang di mana kita menyambut hari sejidnya yang mulai Dewi Kwan Imposat. Ini di tahun 2024. Alhamdulillah ada peningkatan dari tahun kemarin 10 peserta hari ini kita 15 peserta yang diikuti oleh beberapa dari Bihara. Ada juga yang dari luar kota, ada dari Bekasi, Celengsi, juga Cikarang dan lebih banyak lagi memang diikuti oleh dari kota Tangerang. Ya, hadiah kita untuk juara satu itu mendapatkan piagam, tropi, lalu juga ada uang binaan sebesar Rp3.500.000 plus TP 50 in dan untuk juara duanya mendapatkan piagam, tropi plus uang sebesar Rp2.500.000 dan untuk juara tiga mendapatkan piagam, tropi dan uang tunai sebesar Rp1.000.000 dan untuk juara empat sampai kelima belas mendapatkan uang pengganti biaya bensin itu sebesar Rp500.000 per kumpulan. Dirinya menambahkan rasa bangga dan senang dengan hadirnya para pejabat tinggi dari tingkat kota hingga tingkat provinsi di mana hadir dalam turnamen tersebut Ade Sumardi bakal calon wakil Gubernur Banten, Haji Sahrudin bakal calon wali kota Tangerang dan Mariono bakal calon wakil wali kota Tangerang. Turnamen ini sangat luar biasa kita dihadiri dari tingkat provinsi sampai kota yang di mana kita tadi kedatangan tamu Bapak Ade Sumardi yang di mana beliau hari ini selaku ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten sekaligus calon wakil Gubernur Provinsi Banten yang mudah-mudahan insya Allah di tahun 2024 sampai 2029 beliau bisa terpilih menjadi wakil Gubernur Provinsi Banten dan juga kita kedatangan Bapak Sarudin bersama Pak Mariono beliau yang dimana dua-duanya adalah figur yang ingin menyalonkan diri menjadi wakil wali kota dan wali kota kota Tangerang dan mudah-mudahan insya Allah beliau berdua bisa terpilih dan bisa menang di periode 2024 2029 jadi kami pengurus siara yang senio sangat bangga kedatangan beliau karena satu sisi kita menjaga kebudayaan umat yang hua di sisi politik juga kita sangat bangga juga bisa mempersatukan dua tokoh besar dari beda politik dari Partai Gokor dan Partai PDI Perjuangan bahwa inilah bukti bahwa memang dalam politik itu ada persaingan tapi di luar itu kita tetap saudara satu dengan yang lainnya tanggapan beragam dengan pelaksanaan turnamen Barong Saikap 2024 dituturkan Gatot Wibowo Mariono dan Andika Nugraha Krishnamurti menurut mereka kota Tangerang terkenal dengan kebehinnekaan etnis dimana kolaborasi antar etnis sudah terbangun sejak lama dan menjadi miniatur Indonesia dan ini salah satu kekayaan budaya nasional hal tersebut diutarakan Ade Sumardi ini adalah merupakan kekayaan budaya nasional yang akulturasi dari apa namanya dari Tionghoa sudah-sudah kita dan ini berada di Indonesia ini artinya pengayaan budaya ini luar biasa dan ini artinya menjadi hiburan rakyat yang jadi semuanya jadi bukan hanya etnis Tionghoa enggak tapi untuk semua artinya bahwa Barong Saikap ini adalah jadi milik Indonesia jadi kekayaan Nusantara yang perlu dikembangkan prinsip bagi saya selaku ketua DPRD Kota Tangerang kegiatan ini adalah juga menampilkan seni budaya yang ada di Kota Tangerang seni kebudayaan etnis Tionghoa memang Kota Tangerang ini terkenal dengan kebinekaannya bahkan dari sejarahnya masa lalu contoh seperti Wihara Bontekyo bersebelahan dengan Masjid Kalipasir itu cerminan kebinekaan yang sudah terjalin baik dari zaman dahulu kala sampai dengan hari ini masyarakat masyarakat Kota Tangerang berasal dari etnis Cina Arab dan Melayu sehingga kolaborasi itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu oleh karena kebiasaan masyarakat yang ada di Kota Tangerang merupakan bagian dari unsur kekayaan seni dan budaya sehingga menampilkan keindahan-keindahan juga tertariknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara ini sebetulnya menjadi miniatur daripada Indonesia kebetulan negara sari ini sangat pluralisme dari sisi budayaan dari segi etnis budaya agama dan sebagainya nah ini yang harus kita pupuk dan tumbuh ini merupakan budaya khasana lokal dan kita berharap nanti skupnya bisa meningkat menjadi ikat nasional bahkan internasional bakal calon wakil gubernur Banten Ade Sumardi mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada panikian dan berharap budaya kesenian barongsai terus digelorakan dan kegiatan turnamen tersebut dapat dirasakan sukacita seluruh masyarakat hal tersebut dituturkan Gatot Wibowo dan saya berharap kegiatan hari ini ini bisa dirasakan sukacita penuh kebagian oleh saudara-saudara kita yang merayakan dan mudah-mudahan kegiatan kebudayaan ini terus digelorakan untuk menampilkan budaya asli kota Tanggerang yang memang kota Tanggerang ini terkenal dengan heterogen banyak unsur budaya selain Tenghoa juga ada Betawi Sunda dan juga Jawa dan bahkan saudara-saudara kita dari Sumatera dan semuanya bisa akur gitu dan pemerintah kota Tanggerang juga punya semangat yang sama untuk mengharmonisasi budaya-budaya kota Tanggerang ini terus digelorakan terus digelorakan prinsip semangatnya adalah tetap menjaga kerukunan sesama anak bangsa saya mengharapkan bahwa budaya ataupun seni yang ada di kota Tanggerang terus berkembang tetapi kepada generasi muda generasi minelial generasi jet yang juga harus kenal dengan budaya yang berasal dari daerahnya masing-masing khususnya kota Tanggerang oleh karena itu besar harapan kami pelaku-pelaku pemuda yang dalam bergerak di nilai seni dan budaya itu terus menjadi perhatian bagi kita semuanya semoga kita wihara yang sendio bisa terus menjadi wadah tempat ibadah yang bisa mengayomi masyarakat untuk berbuat baik dan saya juga memohon doa kepada teman-teman di luar sana semoga perjalanan kita dilancarkan dan diberi yang terbaik daripada leluhur kita amin kita berharap aktivitas akal seperti ini sinergi seperti ini kolaborasi bersama untuk menghubahkan budaya dan kasana lokal bisa terus kita pupuk dan terus kita tumbuh kembangan dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mengadakan acara ini ya teruskan kembangkan ini jadikan ini adalah budaya negara kita yang dari berbagai macam budaya yang ada dikembangkan sehingga menjadi kekayaan yang bernilai sangat luar biasa saya kira itu ini nanti bisa jadi wisata yang apa namanya pertunjukan dimanapun kan bisa saya kira itu ya jadi ini sangat luar biasa terima kasih banyak satu kata keren terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami jangan lupa klik subscribe lonceng like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indotv TV online Indonesia selamat menikmati